Presiden Jokowi Dodo membuka rapat pimpinan TNI Polri di Mabes TNI Cilangkap. Di hadapan para petinggi TNI Polri, Presiden mengeluarkan tiga perintah terkait pilkada dan masalah gizi buruk. Dalam rapat di Cilangkap, Presiden Jokowi memerintahkan TNI Polri untuk menjaga soliditas. Presiden juga memerintahkan TNI Polri berperan aktif membentuk Satgas Kesehatan untuk menangani gizi buruk dan wabah penyakit di Papua. Satgas akan beroperasi selama setahun penuh untuk menyelesaikan masalah kesehatan di wilayah Papua. Dan kegiatannya adalah dalam bentuk yang pertama kita akan menerjunkan tenaga-tenaga medis termasuk dokter spesialis dan akan kita datangi tempat-tempat yang dianggap rawan terhadap penyakit. Presiden juga meminta TNI Polri menjaga netralitas selama pilkada 2018 dan pilpres 2019 termasuk memetakkan wilayah rawan konflik di 171 wilayah pemilihan. Tim Liputan Transmedia